Suara apa tuh? Kamu ngecek-ngecek mata, terus pergi ke kamar mandi. Suara cipratan di kamar mandi itu bikin kamu bangun tengah malam. Kamu turun dari kasur dan menyalakan lampu kamar mandi. Kamu nyari-nyari sumber suaranya dan sadar kalau suara itu dari kloset. Kamu emang nutup klosetnya, jadi gak tau ada apa di dalam sana. Kamu gemeteran, buka tutupnya atau enggak ya? Duh, tapi suara kecipak itu makin kenceng. Kamu ngambil sapu, pelan-pelan ngebuka tutup kloset. Dan ngeliat ada tikus yang mau kabur. Kamu ngebanting tutup klosetnya dan manggil petugas pengendali hama buat beresin itu. Tenang, gak semua kloset bisa jadi tempat keluarnya tikus kok. Tapi buat tau gimana cara tikus bisa sampai masuk ke kloset, Kamu harus paham kalau tikus itu super gesit dan lincah. Tikus bisa muat di lubang apapun selama kepalanya muat. Jadi, kalau kamu ngeliat ada tikus sebesar kakimu, Coba periksa semua lubang kecil di rumah kamu. Kalau kepala tikus muat ke sana, seluruh badannya juga bakal muat. Tulang tikus lentur dan bisa nahan tekanan biar muat di ruang sempit tanpa terluka. Kalau tikus keluar dari kloset, Artinya dia terjebak di got dan masuk ke pipa yang mengarah ke rumah kamu. Desain kloset emang cerdas dan terperinci. Mekanisme penyiraman juga bikin hidup kita lebih mudah biar semua yang disiram gak muncul lagi. Ada air di dalam yang keluar dari sistem pipa. Artinya, tikus pasti menyelam sampai bisa muncul di sana. Kalau kamu pikir tikus gak bisa renang, kamu salah besar. Hewan pengerat ini bisa berenang berjam-jam tanpa lelah. Tikus juga jago menyelam dan menahan napas saat perlu. Jadi, kemungkinan besar, tikus itu tersesat di got dan nemu bukaan yang mengarah ke pipa rumahmu. Karena gak bisa kemana-mana, dia berenang melewati sistem pipa yang rumit di kloset sampai kedudukannya. Badan hewan ini lentur dan bahkan bisa ngelewatin bukaan kecil kalau perlu, kayak di rumah-rumah biasanya. Petugas pengendali hama tiba di rumahmu dan mengusir tikus itu. Mereka memastikan gak bakal ada lagi masalah tikus dan membersihkan kamar mandi kamu. Kalau kamu tinggal di tanah rawa kayak di Florida misalnya, mungkin kamu pernah dengar ada aligator yang hidup di got. Emang sih kedengarannya lebay, tapi mungkin aja kok ada reptil lain di bawah kloset kamu. Kadang, kadal bisa bikin heboh kalau kamu lagi kebelet. Kadal kayak banyak hewan lainnya juga bisa aja terjebak di pipa kloset waktu dia lapar atau mencari tempat berlindung. Pastinya ngeliat kadal di kloset bakal bikin kamu takut. Tapi tenang aja, panggil petugas pengendali hama buat mindahin kadalnya ke lingkungan yang cocok buat dia. Setelah itu, kamar mandi kamu bersih lagi. Mereka ngecek pipa kamu secara detail dan gak nemu masalah lain. Keesokan harinya, kamu mengendap-endap ke kamar mandi buat ngeliat apa ada yang mengintai di bawahnya. Kamu deg-degan dan keringat dingin. Kamu bukan tutup klosetnya, tapi gak nemu apa-apa. Kamu nyiram klosetnya sekali lagi buat mastiin gak akan ada yang lompat dan bikin kamu takut. Beberapa menit berlalu dan kayaknya si aman. Kamu yakin gak bakal terjadi sesuatu, tapi anjingmu terus menggonggong ke pintu kamar mandi. Kamu masuk dan ngebuka tutup kloset lagi. Tapi kamu langsung nutup klosetnya lagi dan menjauhkan anjingmu dari sana. Kamu manggil petugas pengendali hama lagi dan nunjukin masalah itu. Kalau tikus dan kandel sih masih bisa kamu atasin, tapi yang ini gak sanggup deh. Petugas itu ngambil karung dan mengangkat seekor ular besar. Ya, kadang ular suka keluar dari kloset dan ini terjadi di berbagai tempat di dunia. Hewan melata ini juga tersesat di jaringan pipa dan nyari tempat teduh waktu gak berjemur di bawah matahari. Ular dan kadal adalah hewan berdarah dingin, artinya mereka butuh panas dari luar biar badan mereka tetap hangat. Beda sama mamalia yang berdarah panas, artinya badan mamalia bisa mengatur panas sendiri. Panas tubuh reptil didapat dari berjemur di bawah matahari dan bertahan sampai malam. Jadi, ular ini cuma pengen berteduh dan nyari jalan keluar. Ternyata ular juga jago berenang. Beberapa ular berevolusi buat hidup di perairan terbuka dan dikenal sebagai ular laut. Bagian ujung ekornya emang mirip belut, tapi tetap aja ular. Jangan khawatir, kamu gak akan nemu hewan berbisa ini di kloset kamu kok. Mereka hidup jauh dari area metropolitan atau daratan. Pernah ada kasus seekor posum keluar dari kloset di Australia. Posum bisa tumbuh sampai seukuran kucing domestik atau anjing kecil, tapi posum ini masih bayi. Para ahli belum melihat kasus ini dalam lebih dari 30 tahun sejak kasus sebelumnya. Setelah dikeluarkan, posum itu dijemur biar bulunya kering dan dihangatkan. Anehnya, bayi posum itu gak kelihatan stres setelah cukup lama berada di kloset orang. Para ahli melakukan tes lanjutan dan ternyata posum itu bersih dan sehat banget. Kok bisa ya? Gak ada yang tahu pasti kapan kamu bakal ketemu hewan pengerat atau reptil di kloset, tapi ada banyak serangga di luar sana. Laba-laba emang gak bisa renang, jadi mereka gak akan masuk ke pipa. Tapi mereka masih akan mencari tempat berlindung dan kloset bisa dijadikan tempat buat bikin jaring, biar bisa menangkap serangga kayak kecoa, lalat, nyamuk, dan sebagainya. Di Australia, laba-laba Black Widow berkeliaran nyari tempat terbaik buat bikin jaring biar bisa menangkap mangsa. Gak heran kalau serangga ini bisa ada di kloset yang emang mirip gua. Ngeliat laba-laba di kloset aja udah serem banget rasanya, apalagi nemu laba-laba paling berbisa di kamar mandi. Jadi, dobel-dobel seremnya. Kalau itu terjadi, kamu pasti tinggal di wilayah habitat Black Widow sehingga mereka bisa gampang masuk ke rumahmu. Laba-laba ini seringnya ditemukan di tempat-tempat kayak lemari dapur atau sudut-sudut garasi. Jangan coba-coba masukin tangan ke tempat gelap yang gak bisa kamu lihat ya. Bisa bahaya tuh kalau ada Black Widow yang kesel dan melampiaskan kemarahannya sama kamu. Bayi Black Widow gak mirip laba-laba dewasanya yang kelihatan kejam. Dan sebaiknya, kamu juga waspada sama Black Widow betina karena mereka lebih berbahaya daripada pejantannya. Ngebedainnya emang gak gampang sih, tapi aku kasih tau aja nih. Cara terbaik buat mengenali Black Widow adalah ada bentuk jam pasir warna merah di badannya. Jenis Black Widow bermacam-macam, jadi bentuk dan warna jam pasir itu mungkin juga agak beda. Misalnya, warnanya bisa aja oranya. Tapi tetap menghindar ya kalau kamu ngeliat Black Widow. Katanya sih kemungkinan kamu nemu Black Widow di dalam rumah. Tapi gak kok, laba-laba ini seringnya ditemukan di luar ruangan. Setelah bolak-balik manggil petugas pengendali hama, kamu mutusin buat ngerombak kamar mandi dan perpipaannya. Kamu manggil ahli buat ngeliat pipa itu lewat kamera untuk nyari lubang atau sarang yang bisa jadi tempat berkembang biak hewan. Terus, kamu pastikan klosetnya bersih dengan memberinya pembersih disinfektan. Kalau gak ada atau gak sempat beli, pakai aja cuka anggur putih atau soda kue. Sering-sering aja gosokan pembersih itu pakai sikat. Dengan gitu, kloset jadi bersih dan wangi waktu disiram. Satu lagi yang perlu kamu tahu adalah selalu jaga kloset tetap kering. Beberapa hama suka kelembapan. Makanya, mereka suka banget masuk kamar mandi. Pastikan kamu keringkan air yang masih menggenang atau lap cipratan air waktu kamu mandi. Cek apa ada bocor di wastafel atau dimanapun yang bisa ada tetesan air. Kalau gak ada jendela, pastikan kamu buka pintunya biar kamar mandinya gak lembab. Sering-sering semprot kamar mandi pakai pembasmi serangga biar efeknya maksimal ya. Jangan sampai ada bocor juga di dapur, soalnya itu bisa jadi masalah. Hewan-hewan kecil juga bisa keluar dari lubang pembuangan dan bikin berantakan. Atau, lebih parah lagi, membentuk koloni.